Intro Kali ini kita bersama channel Diosproject Kita akan membahas sebuah fenomena dari pulau Jawa Pernah dengar nama burung emprit gantil Burung ini dimitoskan sebagai burung iblis Walaupun sebenarnya tidak demikian teman-teman Sebetulnya yang seram dari burung ini adalah Suaranya Kalau kita perhatikan sekilas Suara burung gantil ini seperti suara Endi bocai Endi bocai Atau kalau dalam bahasa Indonesia Mana bocahnya Mana bocahnya Dulu sering sampai sekarang pun masih menjadi Mitos di pulau Jawa Jawa Tengah maupun Jawa Timur Mengkaitkan suara emprit gantil ini Untuk mendiamkan anak yang sedang menangis Dan kebetulan ada burung emprit ini yang sedang berkicau Hasilnya si anak jadi diam dan ketakutan Ada juga fenomena apabila burung ini terbang dan berbunyi di pagi hari ataupun malam hari Ada sanak keluarga yang akan meninggal Selain itu emprit gantil juga berbunyi titit-titirirrrr dengan suara yang belengking tinggi Yang kemudian menurun di akhir kecoahnya dan kadang bersahutan Dengan emprit gantil lainnya Teman-teman lihat penggambar di samping ini Ini adalah ciri fisik burung emperit gantil Burung emperit gantil ini biasanya selalu bertengger di pucuk-pucuk pohon yang paling tinggi Kadang burung ini berbunyi baik di tengah malam, pagi, hari, siang, atau sore Bentuk tubuhnya dari burung ini seperti burung kutilang Panjang tubuhnya dari ujung hingga ke ujung ekor itu sekitar 21 cm Dengan postur lebih langsing dan berwarna kecoklatan dengan garis kehitaman Coraknya mirip dengan burung alang Burung dewasa dari burung emperit gantil ini berwarna kelabu Di kepala, peher, dan ganda-ganda yang atas Bunggungnya merah kecoklatan dan perutnya kuning jingga Sisi bawah ekor dengan warna putih di ujung-ujung bulu yang kehitaman Burung perjegantil yang muda ini berwarna murik Kecoklatan dengan garis-garis hitam di sisi atas tubuh Dan keputihan dengan garis hitam yang lebih halus Burung petina kadang-kadang berwarna seperti burung muda Sehingga mungkin terkeluri dengan burung wiewik atau lurik Atau dalam bahasa lainnya itu sonerati yang berkerabat Bedanya, wiewik lurik ini memiliki alis dan pipi keputihan Iris mata berwarna merah, paru hitam di atas dan kekuningan di bawah Untuk perkembang, ya kan teman-teman Burung emperit gantil ini tidak mau mencari jalan susah dalam mengerani telurnya Dia menitipkan telurnya kepada induk perenjak untuk ditetaskan Teman-teman tahu burung perenjak kan Jadi dia akan menitipkan dan telur perenjak sendiri dibuang dan dibiarkan mati Jadi burung emperit gantil ini sangat jahat teman-teman Burung perenjak yang sedang bertelur Burungnya itu dibuang dan dibiarkan mati Sedangkan burungnya, anaknya dia dibiarkan untuk ditetaskan sama burung perenjak Suatu ketika anak emperit gantil ini tinggi besar Dia akan lebih besar dari induk perenjak itu sendiri Dan ketika itu induk perenjak baru menyembari bahwa anaknya ditukar Induk perenjak akan sebisa mungkin mengejar dan membunuh Untuk gantil karena mereka telah membunuh anak-anaknya Dengan berkurangnya burung perenjak di habitat aslinya Dikawatirkan juga menurunkan populasi burung ini teman-teman Selain diburu karena dianggap burung kematian Padahal masalah kematian sebenarnya hanya Tuhan yang tahu Burung tersebut, kematian yang telah ditentukan tetap terjadi Jenis dan kesebaran burung emperit gantil atau buik kelabu atau kedase ini Juga dikenal dengan nama Sit Uncuing Burung ini memangsa aneka jenis serangga, laba-laba dan juga buah-buah kecil Buik kelabu tidak jarang dapat kita dapati turun ke semak belukar di daerah sekitar Bantar, Gebang Kota Bekasi teman-teman yang sudah ada di Bekasi banyak burung ini Namun untuk melihatnya kita agak kesulitan Jenis pesebaran ini menyebar dari Filipina dan dicumpai di pulau-pulau besar Dari India Timur, Bangladesh, China Selatan, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam Burung ini merupakan pada musim panas ini penyebarannya banyak terbang di China Menyebar di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jurnia Bahkan untuk jenis cocomantis lancelatus menyebar di Jawa, Bali, dan Sulawesi Burung ini di India sering sebelumnya dimasuki sebagai anak jenis dari buik kelabu Namun kini dianggap jenis yang terpisah Bagaimana teman-teman, apakah punya pengalaman dengan burung emperit gantil ini? Kita punya tetangga juga yang mendengar burung ini Burung ini di pulau Jawa sangat ditakuti karena sebagai lambang dari burung iblis pembawa kematian Apakah teman-teman percaya bahwa burung emperit gantil ini membawa kabar kematian? Ataukah ini hanya mitos belaka? Apakah teman-teman percaya atau tidak percaya? Tetapi sesungguhnya burung ini tidak mempunyai Apa-apa dia hanya makhluk Tuhan yang diciptakan dengan suara seperti itu Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video dari kita Kita berjumpa di video-video berikutnya Di kisah misteri, rumah misteri di House Project dan kisah-kisah lainnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Kita berjumpa di video berikutnya Salam misteri, dadah Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share